Predikat wisata halal dunia yang disandang daerah seribu masjid ini menjadi alasan penetapan target 3 juta wisatawan. Berbagai promosi gencar dilakukan di sejumlah pasar potensial, seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Brunei Darussalam. Dari tiga negara pasar potensial tersebut, diharapkan mampu menyumbang 40 persen wisatawan muslim dari target kunjungan. Target kita untuk wisata muslim terbalikkan 40 persen dari total semuanya. Dari awal kita bicara konsekuensi dari halal turisme itu adalah 40 persen dari angkat kunjungan kita adalah halal turisme, baik itu domestik maupun mancar. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis, 40 persen wisatawan muslim yang ditargetkan tersebut bisa tercapai. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan muslim asal Malaysia yang mencapai 7 ribu lebih wisatawan periode Maret 2017. Selain berpromosi, pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan maskapai penerbangan luar negeri tujuan Lombok. Salah satu maskapai asing yang sudah sepakat bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah Korean Air. Selain Korean Air, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dalam waktu dekat akan merealisasikan kerjasama dengan maskapai penerbangan Jetstar dan Royal Brunei. Namun, pekerjaan umat pemerintah daerah yang harus dibenahi meningkatkan infrastruktur pendukung di bidang penerbangan ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV